Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi pada pelajaran Perlidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Ibu guru akan menjelaskan Tentang sholat jama' dan kosor Oke Sholat jama' dan jama' kosor Sholat jama' adalah Menggabungkan dua sholat Dalam satu waktu Dengan jumlah reka'at tetap Yang dimaksud sholat disini adalah Sholat fardu Sholat lima waktu dalam keseharian kita Sholat yang bisa di jama' yaitu Sholat duhur dengan asar Sholat maghrib dengan isyak Jadi tidak bisa sholat asar dengan maghrib Sholat isyak dengan Subuh Seperti itu Selanjutnya yaitu Apa sholat jama' kosor Sholat jama' kosor Tidak jauh berbeda dengan sholat jama' Menggabungkan dua sholat dalam satu waktu Dengan jumlah reka'at diringkas Yaitu yang semula empat reka'at Menjadi dua reka'at Jadi perbedaan sholat jama' dan sholat jama' kosor Adalah pada kata-kata jama' dan kosor Jama' itu masih empat Kalau kosor itu sudah diringkas menjadi dua Sholat yang bisa dijama' kosor yaitu Duhur, asyar, dan isyak Yang reka'atnya empat yang bisa di kosor Yang bisa diringkas Kalau maghrib tidak bisa Karena maghrib ada tiga reka'at Nah, apa itu takdim dan apa itu takhir Takdim yaitu dilakukan di awal sholat Sedangkan takhir dilakukan di akhir sholat Nah, kita langsung menuju kepada contoh-contoh sholat jama' dan kosor Supaya lebih jelas Yang pertama yaitu sholat jama' takdim Ya, kita baca bersama-sama Saat lebaran Idul Fitri Al-Fayyad bersilaturahmi ke tempat saudaranya di Bandung Al-Fayyad dan keluarganya pergi menaiki kereta pagi Dari stasiun balapan Solo Khawatir tidak bisa melakukan sholat asar di perjalanan selanjutnya Saat jam 2 siang Al-Fayyad tiba di salah satu stasiun melaksanakan sholat duhur 4 reka'at Lalu pergi lagi melakukan sholat asar 4 reka'at Seperti itu Jadi, karena Al-Fayyad takut melaksanakan sholat duhur dan asar terlambat Maka dijadikan satu Duhur 4 reka'at lalu asar 4 reka'at Selanjutnya yaitu sholat jama' takhir Anita dan keluarga hendak pergi dari Semarang ke Purworejo Untuk menghadiri resepsi penikahan saudaranya Anita dan keluarganya menaiki bus dari pagi Sampai di Purworejo sudah jam 4 sore Segera Anita dan keluarganya mencari masjid terdekat Untuk melaksanakan sholat asar 4 reka'at Dan dilanjutkan sholat duhur 4 reka'at Jadi perbedaannya Yang takdim tadi Dimulai di duhur dulu baru asar Kalau di tahir ini Asar dulu baru duhur Sama dengan mahrib dan isya Kalau takdim yaitu mahrib dulu Kalau kalian mau takhir berarti isya dulu baru mahrib Selanjutnya contoh jama' kosor takdim Yang perlu dikaris bawah disini adalah Sudah kosor Kosor itu berarti dilingkas Dari 4 menjadi 2 Contohnya Anak-anak kelas 8 SMP Batik Surakarta Sedang perjalanan study tour ke Bali Di perjalanan Rombongan guru dan siswa-siswi SMP Batik Hendak melaksanakan isoma Istirahat, sholat, makan Saat mahrib Tibalah di suatu rumah makan Lengkap dengan fasilitas dibodah Rombongan dari SMP Batik Melaksanakan sholat jama' kosor Jama' kosor yang disini adalah jama' kosor takdim Yaitu mahrib dulu 3 reka'at Baru isya 2 reka'at Selanjutnya Yang terakhir Jama' kosor takhir Alika, Johan, dan Septa Sedang melakukan perjalanan dari Solo ke Malang Perjalanan mereka Mereka tempuh dari jam 4 sore Mereka baru bisa sholat mahrib dan isya'at Ketika bis mereka berhenti untuk istirahat Yaitu jam 8 malam Lalu Alika, Johan, dan Septa Melaksanakan sholat jama' kosor takhir Yaitu sholat isya' dahulu 2 reka'at Lalu sholat mahrib 3 reka'at Bu, kenapa sholat mahrib tidak 2 reka'at? Karena mahrib tidak bisa di kosor Jadi takdim dan kosor Mahrib tetap 3 reka'at Ya, terima kasih Itu tadi penjelasan sholat jama' takdim Dan sholat jama' kosor takhir Sholat jama' dan sholat jama' kosor Perbedaannya, sholat jama' itu masih 4 Sedangkan kosor itu diringkas menjadi 2 Demikian penjelasan tentang sholat jama' dan sholat jama' kosor Semoga bermanfaat bagi anak-anak Sekian dari Ibu Guru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati